Intro Pembangunan jembatan Malanggo saat ini hampir rampung. Dari pantauan Tribuntur aja, ruas jalan jembatan yang sudah ada hanya dicet dan diperbaiki sedikit. Serta lubang-lubang di asfal kembali. Sementara itu, pembangunan ruas jalan baru dimulai dari dasar fondasi jembatan. Pembangunan jembatan baru ini juga menyebabkan pelebaran jalan yang mengikuti lebar jembatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menganggarkan dana sekira kurang lebih 6 miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi D dan Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, John Rende Mengontan, mengatakan bahwa pembangunan garis sempadan jalan akan lebih baik. Rumah-rumah di sekitar jembatan cukup dekat dengan konstruksi jembatan. GSJ bisa diartikan sebagai batas terdepan pekarangan rumah yang dekat dengan jembatan atau jalan besar. Ujarnya kepada Tribuntur aja melalui WhatsApp pada Jumat 12 Juli 2024 lalu. JRM mengakui bahwa pembangunan ruas jembatan tersebut masih memerlukan banyak pembenahan sebelum dapat diserahkan secara resmi. Harapannya segera rampung. Yang belum selesai hanya perapian seperti bahu jalan yang perlu ditimbun atau dicor, serta pembuatan marka jalan, ucapnya. JRM juga menjelaskan bahwa desain pembangunan jembatan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana awal. Kontraktor bekerja sesuai kontrak kerja. Jika perencanaan tidak sesuai tampilan, bisa jadi akibat keterbatasan anggaran, terutama dalam kondisi keuangan provinsi yang tidak stabil, jelasnya. JRM juga menyarankan agar pemerintah Kabupaten Teraja Utara mengusulkan untuk mempercantik wajah kota Rantepao. Saya kira untuk penjelasan ke depan bisa diusulkan dari daerah. Ini hanya persoalan teknis tutupnya. Diketahui bahwa proyek pembangunan jembatan Malangok dikerjakan oleh CV Jangka Utama dengan nomor kontrak tertanggal 27 Juni 2023 dengan anggaran sebesar Rp6.617.166.122.50. Pekerjaan pembangunan jembatan Malangok dimulai pada bulan Juni dan dijadwalkan selesai pada Desember 2023 sesuai nomor dan tanggal kontrak atau selama 6 bulan. Pekerjaan sempat dihentikan sementara karena masalah pembebasan lahan. Tetapi masalah tersebut akhirnya dapat diselesaikan sehingga pembangunan dapat dilanjutkan kembali. Jembatan ini memiliki panjang 30 meter dan lebar 6,7 meter termasuk trotoar dan median yang menghubungkan ruas jalan Kota Rantepao, Saadan, dan Batu Sitanduk.